Saya mengajar di Pena Herawati Niti, biasa di Sapa Ibu Pena, saya mengajar di BKB Haleluya. Untuk saat pandemi, kami mengatakan berjadwal, yaitu dalam satu bulan itu satu kali kunjungan rumah. Bisa dijelaskan pengalaman saat berkunjung ke rumah anak? Saat berkunjung itu anak-anak lebih tambah, dan persias untuk belajar, karena kalau di rumah mereka belajarnya dengan orang tua, kalau belajar dengan orang tua, kadang-kadang anak tidak mau, karena kata anak, orang tua bukan guru, jadi mereka tidak mau belajar. Kalau kami ke rumah anak-anak, mereka lebih semangat untuk belajar, karena mereka tidak tahu buka bersama ibu guru. Pendara apa yang dirasarkan saat perlaksanaan APR pada saat pandemi ini? Pendara, biasakan orang tua juga menggunakan handphone untuk bekerja, karena sekarang lagi pandemi, jadi biasanya kalau misalnya untuk mau video call bersama anak untuk belajar, kadang-kadang HP-nya ada di orang tua yang ke kantor atau ke tempat kerja, jadi biasa harus diundur dulu atau cari waktu yang tepat supaya bisa video call bersama anak. Bisa jadi karena kalau BDR pembelajarannya tidak efeksi sejam-jam, sejam belajarnya tidak banyak seperti biasa. Setelah pandemi selesai, kira-kira hal pertama apa yang dilakukan nanti? Sekolah bisa dibuang lebih banyak supaya pembelajarannya lebih baik dari sebelum pandemi. Terima kasih telah menonton!